Presiden Jokowi Dodo menerima Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan antara Jokowi dengan Zulkifli Hasan berlangsung tertutup. Presiden Jokowi Dodo Senin siang menerima kunjungan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan antar keduanya berlangsung tertutup. Usai pertemuan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menyatakan pertemuan tidak membahas kabinet. Menurut Zulkifli, kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Sementara itu Presiden Jokowi Dodo menyatakan pertemuan membahas pandangan partai-partai politik mengenai permasalahan yang dihadapi bangsa ke depan, salah satunya radikalisme. Sebenarnya pada partai, pada ketua partai, visi mereka terhadap tantangan-tantangan ke depan itu seperti apa, baik di dalam negeri maupun tantangan eksternal, dalam lebih radikalisme seperti apa. Setelah misalnya kejadian yang menimpa Pak Wira atau kemarin, apakah yang harus kita kerjakan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi itu enggak, enggak, enggak. Kita ngomong merah putih saja. Itu saya tahu, tahu diri, kali itu hak penuhnya Bapak Presiden. Kalau diajak, saya mendukung agar Bapak Presiden nanti sukses membahas Indonesia. Bentuk dukungannya itu memungkinkan dari kabinet, nggak Pak? Bentuk dukungannya itu memungkinkan dari kabinet? Itu bukan hal ini, ya itu ada tidak itu di luar, kata Pak Berboh itu kemarin, itu saya kutip ya, di luar dan tetap kita akan sukses.